Intro Sebelum melangkah ke negara lain, Turki dan Spanyol merupakan awal perjalanan saya mencari tahu tentang sejarah Islam yang ada di Eropa. Dan hari ini, saya akan membahas kembali jejak peradaban Islam di Eropa yang ada di Turki dan juga Spanyol. Terima kasih telah menonton! Tempat-tempat bersejarah Islam yang ada di Turki seperti Istanbul dan juga Bursa. Tempat pertama yang akan saya kunjungi di Istanbul adalah Hagia Sophia. Dulu Hagia Sophia merupakan sebuah gereja yang menjadi ikon kota Konstantinopel, ibu kota kerajaan Byzantium atau Romawi Timur. Sep, kalau nggak salah lihat itu di antara tulisan Allah sama Muhammad, Ada gambar Dunja Maria? Jadi itu punya nilai sejarah yang tinggi Tadi kan sudah disisai itu di awal Di masa Byzantium atau di masa Konstantinopel Ini kan jadi gereja Makanya gambarnya Dunja Maria Karena ini tempat ibadah Tapi ketika Al-Fatih Sultan Mehmed itu menaklukan tempat ini Ditempel lah Atau dipasang tulisan Allah Muhammad Nama-nama para sahabat Nabi Bahkan nama cucu Hasan Husein Anak dari Ali bin Abi Talib Oke lanjut Sana Blue Mosque merupakan masjid yang dibangun di Istanbul Jaraknya tidak jauh dari Hagia Sophia Blue Mosque dibangun pada awal abad 17 Arsitek yang ditunjuk untuk membangun Blue Mosque atau masjid diri ini adalah Sedefar Mehmed Arga Yang sangat terkenal membuat masjid-masjid pada masa Ottoman Panjang masjid ini 73 meter dan lebar 65 meter Dengan ukuran tersebut Blue Mosque mampu menampung sampai 10 ribu jamaah sekaligus Memasuki bagian dalam masjid baru bisa terjawab kenapa masjid ini dinamakan Blue Mosque atau masjid biru Bagian dalam masjid dihiasi oleh lempengan-lempengan keramik hias mulai dari dinding hingga ke atapnya Keramik yang menghiasi dinding didominasi warna biru Sehingga bagian dalam masjid penuh dengan nuansa biru Konon ada 20 ribu keping keramik yang digunakan dan semua keramik itu didatangkan dari Izmir Salah satu wilayah di Turki yang terkenal dengan kerajinan keramiknya Keramik-keramik itu dilukis bermotif munga, buah, dan pohon cemara yang menjadi ciri khas hiasan tradisional Turki Binding masjid ini juga dihiasi dengan 200 jendela berlapis kaca patri yang berwarna-warni Cahaya yang masuk melalui lapisan kaca warna-warni ini membuat ruang dalam masjid terlihat agung dan juga indah Subhanallah Masih berada di Istanbul, sekarang saya akan mengunjungi Masjid Sulaiman Masjid Sulaiman adalah masjid terbesar di Turki yang didesain oleh arsitek handal Mimar Sinan Pada tahun 1550 Masehi Selain tempat sholat berjamaah, di area masjid ini pun terdapat karavan serai Atau area untuk berjalan kaki, rumah sakit, dan tempat tinggal istri Sultan Sulaiman yang bernama Rukselen Masjid ini dibangun hampir mirip dengan Ayah Sofia yang waktu itu merupakan masjid terbesar di Istanbul Walaupun Ayah Sofia jauh lebih besar, tetapi keindahan masjid ini tidak kalah bersaing dengan Ayah Sofia maupun Blumosk Mimar Sinan membangun masjid ini dengan berbagai makna Empat menara yang menjulang tinggi memang dipergunakan sebagai tempat muazzin mengumandangkan azan Akan tetapi, angka empat bermakna bahwa Sultan Sulaiman merupakan Sultan keempat di Istanbul Dan jika dijumlahkan balkon-balkon yang ada di empat menara tersebut Akan berjumlah sepuluh yang menandakan bahwa Sultan Sulaiman merupakan Sultan ke-10 di Usmania Setelah melihat tempat-tempat bersejarah peradaban Islam di Istanbul Sekarang saya akan mengulas kembali tempat-tempat bersejarah yang ada di bursa Bursa merupakan kota yang terletak di Turki bagian barat Kota ini merupakan kota terbesar keempat di Turki setelah Istanbul, Ankara, dan juga Izmir Bursa berkembang dengan cepat dan menjadi salah satu kota modern yang ada di Turki Kota ini juga pernah menjadi ibu kota kesultanan Usmania pada tahun 1326-1365 Tempat pertama yang akan saya kunjungi adalah Green Complex Memasuki area masjid saya melihat sebuah bangunan yang dindingnya dicat warna putih bersih Tidak terlihat sama sekali ornamen hijau yang ada di sini Jendela-jendela besar terbuka di setiap dinding masjid Dan di sudut-sudut jendelanya terukir tulisan-tulisan Al-Quran yang sangat bermakna Dan ini membuktikan bahwa kota tempat pertempuran saudara bisa membuat sebuah bangunan yang bersemi Masjid ini dibangun atas perintah Sultan Mehmet I Seledi dan selesai dibangun pada Desember 1419 Arsiteknya adalah Fezir Hachi Ifas Pasha dan didekorasi oleh Ali Bin Ulyas dan Mehmet Al-Majnu Pemerintahan Sultan Mehmet I setelah perpecahan itu kembali damai hanya berlangsung 8 tahun sebelum kematiannya Dan beliau dimakamkan di Bursa, dekat dengan masjid ini Tempat peristirahatannya juga didekorasi dengan keramik warna biru dan juga hijau Oleh sebab itu, tempat ini pun dinamakan Green Mausilium Banyak peziarah yang datang dari Turki sendiri Bahkan ada yang datang dari luar negeri hanya untuk mengagumi arsitektur Green Complex peninggalan Sultan Mehmet I Di sekitar pemakan Sultan Mehmet I juga dimakamkan istri dan anak-anak beliau Mereka dimakamkan berjajar rapi dengan makam utama di sebuah ruangan indah dengan kubah yang tinggi Sekilas bangunan ini mirip dengan masjid Lengkap dengan mihrab kecil dan juga lupisan ayat-ayat Al-Quran menghiasi dindingnya Ini memang sudah menjadi ciri khas makam-makam Sultan yang ada di seluruh Turki Di sekitar makam Sultan Mehmet I ini juga dimakamkan keluarga dan tentara-tentara yang dulu berjuang bersama Sultan Mehmet I Karena kesuksesan beliau tidak terlepas dari tentara-tentara yang berjuang bersamanya Ketika keran ini dinyalakan, seolah-olah seperti berzikir kepada Allah Ada 33 Terima kasih kerana menonton!